Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Jambi menggugat perusahaan jasa pengirim paket JNE di pengadilan negeri Jambi. JNE dituntut ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah. Ganti-ganti informasi ko sekaligus menutup perjumpaan kita pada Borgol hari ko. Sampai jumpa pada Borgol esohari di Jamiang Samo. Saya Ratu Undur Diri, Assalamualaikum Wr. Wb. Jack TV, Inspirasi Kito. Bawah tempat di pengadilan negeri Jambi, Robo Siang Hari 6 Oktober 2021 dilaksanakan sidang gugatan YLKI terhadap perusahaan jasa pengiriman paket JNE Jambi. Dengan agenda menghadirkan Mikal Fernando, petugas kargo bandara Sultan Taha Jambi sebagai saksi dari pihak penggugat. JNE dituding YLKI melakukan pembohongan publik soal tarif paket dan merugikan masyarakat. YLKI menuntut agar JNE melakukan permintaan maaf kepada semua masyarakat Jambi di semua media. Soto menuntut agar JNE membayar ganti gugi sebesar 2 miliar rupiah. Usai sidang, Mikal Fernando sebagai saksi membenarkan adanya penurunan drastis pengiriman paket melalui jalur udara dibandingkan pada tahun 2019. Soto ada perbandingan pengiriman ekspedisi antara perusahaan JNE dengan perusahaan pengiriman lainnya. Ini dundang sebagai saksi atas penuntutan dari YLKI terhadap PT Delta Express. Nah, ini sebagai saksi kami hanya memberikan informasi yang hanya kami ketahui dan apa yang harus dibutuhkan daripada persidangan. Mungkin cuma itu kalau memang ada pertanyaan lain. Untuk di kargo sendiri memang ada pembedaan untuk pengiriman para ekspedisi ya. Jadi, antara barang JNE dengan barang ekspedisi lain, itu pastinya ada perbedaan tertutup pada barang mereka sendiri. Untuk penurunan sekarang ini memang sangat drastis ya pengiriman melalui udara. Apalagi saat musim pandemi ini, jika dibandingkan dengan 2019, itu pengiriman memang sangat jauh atau kurang drastis. Kuasa hukum YLKI menjelaskan tentang biaya pengiriman reguler dengan tarif Rp22.000-Rp25.000 untuk kiriman udara. Namun, barang dikirim melalui jalur darat dengan tarif Rp6.000-Rp8.000. Dijelaskan pada Pasal 7 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan menyatokan bahwa pelaku usaha dalam melayani konsumen harus secara benar. Jujur, santo, tidak diskriminasi. PT GNI hari ini kami sanggup penugat menghadirkan saksi. Saksi ini salah satu saksi yaitu konsumen yang pernah mengalami langsung pengiriman barang melalui ekspedisi PT GNI. Dan dua, satu lagi saksi dari pihak Angka Sapura, dari biasa pengiriman kargo. Terhadap kecerangan saksi ini jelas, terutama dari Angka Sapura, yang mengatakan bahwa ada penurunan drastis terhadap setiap pengiriman. Persentasenya cukup jauh, 75-80% penurunan pengiriman itu dalam per tahunnya. Yang paling tinggi itu antara tahun 2020-2001. Itu 75-80% pengiriman itu melalui penurunan. Itu mungkin disebabkan salah satu apa yang terangkan oleh saksi ini, mungkin salah satu faktornya melalui pihak jalan darat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!